Golkar ingin konsisten, memberi kedaulatan untuk tetap di tangan rakyat. Golkar menjadi pemenang pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Saudara-saudara siap? Sanggup? Alhamdulillah. Nah, Partai Golkar saat sekarang sudah memegang tiket bersama dengan PDIP dan Partai Golkar melalui Koalisi Indonesia Persatu dengan teman-teman dari P3 dan juga Partai PAN. Kedepan di awal tahun kemarin, Partai Golkar mengumpulkan 8 partai yang lain, tidak lepas dari upaya Partai Golkar menjaga demokrasi agar demokrasi menjadi sehat. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberikan kedaulatan kepada rakyatnya. karena ada upaya kedaulatan ini ditarik kembali dari rakyat ke DPP, ke Pemimpinan Partai melalui pemilihan tertutup. Jangan lupa, Jangan lupa, Golkar rajanya pilihan tertutup. Kita berpengalaman menang berbagai pemilu dengan pemilihan tertutup di era Orde Baru, bahkan di era reformasi di tahun 2004, Golkar juaranya. Tetapi Golkar ingin penjaga demokrasi yang pada waktu itu juga di inisiasi oleh Partai Golkar. Karena pemilihan sudah langsung dan terbuka, maka secara konsisten 3 pemilu sudah dilakukan secara terbuka. Golkar ingin konsisten memberi kedaulatan untuk tetap di tangan rakyat. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Golkar nomor 4 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.